Halo teman-teman, kali ini kita akan memulai podcast pertama kita dan pembahasan podcast kali ini kita akan membahas kenapa sih air putih warnanya bening padahal kalau dilihat-lihat ya memang warnanya bening tapi kenapa penyebutannya air putih gitu ya sesuai dengan pertanyaan dari teman kita riski-riski siapa kemarin ya pokoknya ada riski-riskinya nama saya Denny Septiawan, mari kita mulai podcastnya nah kita lansir dari quora.com dan disini ada beberapa jawaban dari mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ya misalnya seperti ini Abraham Yonatan Christian Tambunan mahasiswa di Universitas Brawijaya tahun 2019 sampai sekarang berarti masih semester 1 mungkin hanya sekedar kesalahan persepsi dan keseringan orang Indonesia dalam menggunakan kata yang biasa digunakan orang banyak air minum yang biasa kita minum tentulah air bening bukan air putih namun karena kebiasaan yang sudah terlanjur menjadi budaya orang Indonesia sudah terlanjur nyaman dalam menggunakan kata ini nah sependapat nih sama pendapat aku nih si 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 apa tadi ya si 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 Abraham Yonatan Christian Tambunan sama masih seperti pendapat aku juga seperti itu sebenarnya teman-teman karena budaya ya ya seperti kita itu kita biasanya juga penyebutan-penyebutan kita tuh biasanya berbeda-beda gitu ya misalnya seperti biasanya aku nyebutnya saya kadang aku kadang gua nah gitu ya padahal gua itu bahasa betawi ya bukan bahasa Indonesia tapi karena budaya mungkin ya jadi tersangkut paut ke bahasa Indonesia yang sering digunakan bukan bahasa Indonesia sih sebenarnya cuman bahasa yang sering digunakan oleh orang Indonesia ya sama seperti seperti air putih tadi ya padahal warnanya bening gitu loh tapi kenapa penyebutannya menjadi air putih padahal kalau dilihat-lihat putih itu warna cuy bukan 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 apa ya bukan bukan seperti air putih air minum ya air minum itu warnanya bening eh bukan warna lagi bening itu bukan warna sih kalau aku baca ya dari artikel-artikel yang sudah ditulis beberapa orang yang aku dapatkan dari mbah Google ya seperti itu katanya kalau air bening itu eh air putih itu warnanya eh bukan warna tapi bening bukan warna sih ya lebih menjurus ke bulam gitu ya bening sendiri itu tembus pandang bukan warna kalau warna kan itu seperti warna merah atau warna ya warna-warna lain seperti warna hijau atau warna biru gitu ya teman-teman pasti kalian sudah tahu kan tanpa kita bahas lagi pasti kalian sudah tahu warna-warna apa aja yang ada di di dunia ini lah ya ciptaannya Tuhan yang Maha Esa seperti itulah nah begitu jadi sebenarnya kalau kalian tanya kenapa sih air putih warnanya bening ya karena memang warnanya putih warnanya memang eh gimana ya yaudah nyebutnya warna aja memang sih warnanya bening cuman ya penyebutannya putih karena kebudayaan eh bukan gimana ya ya karena terbawa dari eh mungkin turun-turun turun-temurun ya ya turun-temurun dari orang tua yang terdahulu dan sampai sekarang terbawa sampai ke anak-anaknya kayak gitu sampai kita sekarang nih penyebutannya masih air putih ya begitulah ya mungkin cukup sampai sekarang ya eh pembahasan tentang air putih kali ini eh karena berhubung kita akan uas jadi kita kita bakal jarang upload video dulu ya mungkin podcast-podcast yang sederhana kayak gini namun gampang dicerna gitu ya gampang dicerna waduh kayak makanan doang jadi lapar gitu ya nah ya semoga kalian bisa bisa memahami kata-kata aku jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman dan jangan lupa klik like dan share-nya agar memberikan aku semangat untuk membuat konten seperti ini lagi dan sampai jumpa buat teman-teman bye hehehe selamat menikmati